Lapuk termakan usia, atap gedung sebuah SMA di Bakasar, Sulawesi Selatan, amruk. Selain tidak layak, kondisi gedung dinilai berbahaya bagi keselamatan para siswa. Hancur dan berantakan, beginilah kondisi atap gedung lantai 3 SMA Negeri 23, Bakasar, Sulawesi Selatan. Runtuhan atap menimpa meja-meja yang ada di bawahnya dan ditinggalkan begitu saja. Selain itu di ruangan lain, atap juga telah berlubang dan bocor. Kondisi ini memaksa sejumlah siswa pindah dan berbagi kelas dengan siswa lainnya di lantai 2. Gedung ini ternyata merupakan pinjaman dari LLD di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi gedung yang sudah tua dan rusak membuat para siswa khawatir. Sebenarnya kami itu ada di lantai 3, kak. Cuman di lantai 3-nya itu tempatnya itu masih robo, kak. Jadi kita dipindahkan di lantai 2 supaya tidak ada korban yang... Kami diterima di tempat ini, dipinjamkan. Lalu kita lihat keadaannya. Ada dua lantai ini kami dipinjamkan. Lantai 2 dan lantai 3. Awalnya kami akan diada di lantai 3. Tetapi di lantai 3 begitu para rusaknya. Adik-adik sekalian bisa lihat tadi. Bocor. Lalu atapnya sudah jatuh-jatuh. SMA Negeri 23 Makassar memiliki 217 siswa dan hanya memiliki 6 kelas saja. Sejak berdiri, sekolah ini belum pernah memiliki gedung sendiri dan telah berpindah tempat sebanyak dua kali. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi kini tengah melakukan peninjauan kondisi sekolah ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusfin, ANews melaporkan.